Oh, 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 oh Nasib nahas dia malami oleh sopir dan penumpang Toyota Avanza berwarna putih di jalan tol karena mengikuti bas yang ugal-ugalan Video yang merekam peristiwa tersebut diunggah oleh pengusaha bas Rian Mahendra di media sosial Instagramnya Pada selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023 Di awal video tersebut terlihat Toyota Avanza mengikuti laju bus dua putra. Sopir dan penumpang Toyota Avanza bersorak sambil teratawa-tawa merekam bus yang melaju secara ugal-ugalan. Bus tersebut tampak ngebut dan berpindah jalur seenaknya selama di jalan tol. Wowewe, teriak penumpang Toyota Avanza kegirangan. Sopir bus tersebut kemudian terlihat tak bisa mengendalikan kendaraannya. Badan bus itu kemudian menyenggol Toyota Avanza, kecelakaan sontak tak bisa dihindarkan. Berdasarkan video yang viral terdengar penumpang Toyota Avanza yang semula tertatawa berubah teriak ketakutan saat kecelakaan terjadi. Aaaa, teriak penumpang Toyota Avanza. Toyota Avanza tersebut terlihat rusak parah hampir di seluruh bagian. Satu penumpang mobil itu diduga terpental dan tertegeletak di jalan tol. Lalu ada penumpang yang terlihat mengalami luka berat, bajunya dipenuhi darah. Mereka kemudian menangis meminta pertolongan. Tolong dong an asteris 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 asteris, ucap penumpang Toyota Avanza. Armada gue lah kace asteris asteris, ya Allah, imbunya sambil menangis histeris. Di bagian caption, Rian Mahendra mengaku herap melihat tingkah sopir bas dan penumpang Toyota Avanza yang membahayakan nyawa mereka sendiri dengan sengaja. Rang-rang yang hidup di jalan itu karmanya cepat. Kalian semua akan mendapatkan hal yang layak kalian dapatkan dari bagaimana cara kalian menjalani hidup. BTW, ini 2023 masih ada aja driver bis kayak gini tingkahnya di jalan. Buat awak yang ada di Avanza, sebelum kalian nangis-nangis minta tolong setelah kejadian, ingat-ingat aja tawa ceria kalian ketika kalian membahayakan diri mengekori bis tanpa memikirkan keselamatan kalian sebelum kejadian, biar sakitnya gak terlalu terasa, ikut berduka buat kalian, mudah-mudahan kalian semua cepat sembuh dan bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Ingat-ingat aja, hari ini Israel baru melirik kalian, belon nengok, tulis Rian Mahendra. Terima kasih telah menonton!